Oke tadi lumayan panjang ya guys, jadi kira-kira seperti itu ya guys Dan Amel juga keliatannya, Instagram lah ya Waduh belibet ngomongnya, pokoknya dari Instagramnya Amel belum ada update terbar Hai guys, welcome to my channel Oke guys, jadi seperti biasa, aku pengen apa kalian dulu kemana kabarnya Mudah-mudahan saya selalu bilang cara radutinnya dan dimudahkan segala ursanya Amin 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 Oh iya guys, gimana puasanya nih? Mudah-mudahan lancar ya, sampai lebaran nanti ya guys Karena kalau nggak lancar, nanti kita nggak beli baju baran ya guys Kalau anak kecil kan kayak gitu ya guys, sama orang tuanya dibilangin Kalau misalnya nggak puasa, nanti kamu nggak dibeliin baju lebaran Diinget jaman-jaman sekolah gitu ya guys, jadi kayak gitu Oh iya guys, jadi hari ini aku pengen ngebahas apa Yap, bener banget guys, jadi seperti yang di judul ya guys Jadi aku kepo banget nih guys, kenapa sih gitu ya Amel Belum juga muncul di media sosial atau di instagramnya ya guys Karena mungkin ada alasan tertentu ya guys Dan kita akan kepoin atau kita cari tau ya guys, alasannya tuh apa gitu ya So buat kalian yang penasaran kayak gimana nanti videonya Pokoknya kalian simak sampai selesai, jangan di skip ya guys Tapi setelah yang mau lewat ini Check it out Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi aku udah buka instagramnya n.a underscore lope ya guys Jadi ini, aduh ngomongnya sampe belibet ya Kalau nggak salah ini guys, akunnya yang 14 di kumbang ya Jadi katanya si sementara ganti n.a underscore lope namanya ya guys Dan aku salvok sama ini nih guys ya Ini ada, kalau ini kan udah dibahas ya guys yang foto ini gitu ya Terus ini juga ya yang Amel pas pertama kali ketemu sama mamihnya Almarhumatenike Terus ini nih guys ya, ini ada foto dari Almarhumatenike yang memakai hijab ya Pake pasmina gitu, berwarna merah, bajunya juga senada ya warna merah Dan ini sepertinya nggak tau ada suara atau ada apa Nanti kita klik aja ya guys, soalnya ini berbentuk video ya Oke, klik Persiapan Nika Adila dalam menyambut bulan suci ramadhan Setiap bulan suci ramadhan tiba, ternyata Nika Adila memperlukan sementara semua kegiatannya lho Di dunia hitungan Bukan tanpa alasan Nika mengambil angka tersebut Ia hanya ingin fokus dalam menjalankan ibadahnya saja Masya Allah Khususnya di bulan suci ramadhan Nika, bulan suci ramadhan merupakan bulan untuk beristirahat dari semua kegiatan yang bersifat minta waktu Yang kenilai bisa mengulangi dan menghambat ibadah kekuasanya Seperti yang dimukapkan oleh Nika Adila nih Nika sementara start dulu dari kegiatan ibadah Yang Nika lebih fokus dalam menjalankan ibadah Tidak hanya itu, saat momen lebaran tiba Nika juga masih belum mau mulai aktivitasnya Oke Saat lebaran, Nika berkunjung ke rumah neneknya di Ciamis Dan bersilatur rambi dengan anak saudaranya di sana Di salah satu desa di Ciamis bernama Iba Negara Yang merupakan desa kelahiran dari ayah Nika Di sanalah Nika menghina beberapa hari dan menghabiskan waktu bersama keluarganya Oke Setiap lebaran tiba, Nika memilih untuk modif ke Ciamis Di sana banyak berkumpul saudara-saudara begal Oke 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 Berharap dapat merenungkan banyak hal selama kekel tinggal di desa. Terutama hal-hal yang telah kekelakukan dan hal-hal yang nantinya akan kekelakukan. Semata-mata untuk dijadikan sebuah pertimbangan langkah selanjutnya. Seperti apa... Oke, tadi lumayan panjang ya guys. Jadi kira-kira seperti itu ya guys. Dan Amel juga kelihatannya. Sekarang ini belum kelihatan batang hidungnya. Jadi Amel ini... Apa namanya ya? Terkenal dengan mukanya yang mirip dengan Almar Matenike. Dan juga gak cuma mukanya tapi kepribadiannya juga ya guys. Dan katanya Amel ini kan reinkarnasinya ya guys. Dan apakah Amel memang sama seperti Almar Matenike? Ya alasannya seperti itu yang gak muncul di Mesos gitu ya guys. Mungkin aja ya. Karena banyak juga nih guys ya. Apa namanya yang komentar gitu ya. Coba kita baca captionnya. Amel banget ini mah. Oke-oke sekarang paham kenapa Amel saat ini gak muncul dulu. Nah itu dia guys ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ayang. Oke Ayang. Thank you Ayang. Aduh. Oke guys. Ini kata Ayangnya seperti ini. Kita baca komentarnya. Oh gitu Toyo. Kita juga semua fokus dulu menjalankan ibadah puasanya. Oke betul ya. Tahan dulu rindunya yuk. Semangat. Oke. Terus ini dibahas. Eh dibahas lagi. Dibahas sama miminya ya. Jangan lupa berpuasa katanya. Oke. Terus ada lagi nih yang komen. Itu kan sama ya kangennya. Tahan dulu ya semuanya. Katanya oke. Terus dibahas lagi sama miminya nih guys. Tanpa Amel beri penjelasan kata kita tahu dari almar rumah Nika Ardillah. Masya Allah ya. Bener banget ya guys. Jadi ini Amel dan juga almar rumah Nika ini kayak sama-sama saling menghapi gitu ya guys. Dan juga ketika kita apa namanya. Jadi seperti yang tadi mimin bilang ya guys. Jadi Amel ini tanpa memberikan penjelasan ya guys. Jadi kita udah nyari tahu gitu ya. Udah tahu gitu ya dari apa namanya penjelasan atau pernyataan dari almar rumah Nika yang tadi ya guys. Masya Allah banget ya. Terus apa lagi nih guys ya. Iya semoga kita maklum semuanya. Mungkin inilah alasan Amel menghilang sementara. Oke betul ya. Terus ada lagi nih. Gitu katanya jangan tanya-tanya lagi ya. Oh ini ngetag ya guys. Oh bener-bener ini kompak banget ya fansnya Amel ya. Oke series berlanjut katanya. Terus. Oh ini bisa dibilang kayak series dari almar rumah Nika ya guys. Oke oke oke. Oke pokoknya banyak yang komen ya. Ini bener-bener apa namanya. Banyak yang peka gitu ya. Dari fansnya almar rumah Nika dan juga Amel ya. Ternyata seperti itu ya. Jadi memang bener sih kayak reinkarnasinya banget. Ini Amel ya guys. Dan kita harus bersabar ya guys. Menunggu nanti kapan akan munculnya sang bidadari. Sang bidadari. Pokoknya sang pengobat rindu bagi kita gitu ya guys. Oke terus ada apa lagi nih guys. Oke eh kepencet bentar-bentar. Oke guys ini cara jalannya sama banget ya guys. Jadi rambutnya potongan rambutnya sama segini. Terus ya gitulah cara jalannya sama gitu. Coba kita lihat lagi guys. Nah itu dia tuh. Ini pas Amel mau ketemu Mami ya. Ini buru-buru banget ya guys. Excited banget gitu ya. Terus kalau almar matenika ini kalau nggak salah di sinetron none ya guys. Non apa none gitu dibacanya. Oke apa nih. Oke. 1990-an versus. Eh versus lagi. Versus 2021 ya guys. Oke. Jadi captionnya seperti itu. Terus komentar-komentarnya. Apalagi. Ya aku ketinggalan nih katanya. Oke. Fitri underscore Yana. Ya Yana03. Oke. Pokoknya banyak yang komen ya ini. Uh ini Amel bener-bener ya. Magnetnya ini kuat banget ya guys. Karena banyak banget yang mengagumi Amel ya. Karena kemiripannya dengan almar matenika ya guys. Masya Allah banget ya. Semoga Amel dan juga kita semua sehat selalu ya guys. Supaya bisa terus. Apa namanya. Bersama-sama gitu ya. Untuk apa. Men support Amel gitu ya guys. Oke apa nih guys. Kita lihat. Uh story-nya. Aku ini kayaknya udah pernah lihat gitu ya. Jadi makanya pas tadi aku klik. Story-nya yang terakhir. Coba kita dari awal ya guys. Lihatnya. Uh ini bocil. Anak-anaknya siapa nih. Anaknya Mimin. Bukan. Oke. Uh lagi nonton. Ini. Apa. Behind the scene-nya. Serupa ya guys. Video clip serupa. Kalau nggak salah ya. Oke. Oh ini terus. Ini aku di repost ya. Thank you ya Mimin. Terus. Ini aku lagi. Yang cover lagu ya guys. Yang belum nonton. Silahkan ditonton ya guys. Oke. Uh apa ini guys. Yang mana teteh nih katanya. Oh ini. Almarhumat yang hige ya guys. Ini rame banget ya. Ini kayaknya jaman-jaman sekolah kali ya guys. Ini lagi study tour apa gimana gitu ya. Soalnya ini dimana nih. Apa nih. Selamat datang apa nih. Nggak tau ini dimana guys. Oke. Sudah lagi. Nah ini Amel ya. Yang kemarin itu. Diedit fotonya ya. Sama Mimin ya guys. Jadi kayak. Seolah-olah satu frame gitu. Sama almarhumatnya Nike ya. Jadi. Tapi apa ya. Kayak cocok gitu guys. Digabungin gitu ya fotonya. Gitu. Masya Allah banget ya. Terus apalagi. Oh ini siapa yang lalu tau nih. Oke. Oke. Nah selamat menjalankan apa nih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oh ini dimana ya. Oh tadi susah. Oke. Udah deh. Itu mungkin video lama ya guys. Karena nggak ada postingan baru sih. Dari. Apa. IG story-nya Amel gitu ya. Dari. Apa Instagram lah ya. Aduh belibet ngomongnya. Pokoknya dari Instagramnya Amel. Belum ada update terbaru ya guys. Jadi kita harus sabar menunggu. Oke. Mungkin gitu aja ya guys. Jadi aku kepo aja sih tadi. Sama yang postingan yang ini. Terus. Dan udah terjawab ya guys. Ini mungkin alasan Amel kenapa dia itu belum muncul ke permukaan gitu. Kayak Butri Duyung ya. Jadi Amel ini belum bisa muncul di media sosial ya guys. Karena mungkin ya alasannya mirip sama yang almarhumatnya Nika bilang gitu ya. Mungkin lagi fokus ibadah. Dan juga kan Amel lagi fokus untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya guys. Jadi Amel ini lagi sibuk di bidang pendidikan gitu. Jadi kita harus sabar ya guys. Oke. Mungkin gitu aja. Thank you. Oke guys. Mungkin gitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian tidak hibur. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan videonya masih banyak kekurangan. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe oleh komisar juga. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku dan juga TikTok. Oke guys. Pokoknya sekali lagi time watching. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.